Kata Rasulullah s.a.w. di sebuah hadis Ini terakhir nanti supaya gak lama-lama saya juga punya wazifah Ada orang itu punya hutang Hutang itu ya hutang, memang hutang Singkat cerita, orang itu gak bisa bayar sampai akhirat Dan aturannya Allah, orang yang punya hutang gak bisa bayar ini harus diaudit, harus diselesaikan di akhirat Kalau gak bisa diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat Walhasil akhirnya di akhirat itu ditakeh Ditakeh dan gak mampu bayar Karena di akhirat sudah gak ada kredit, gak ada ATM, gak ada apa saja Terus kata Allah, solusinya kebaikan kamu dikasihkan yang hutangi Ternyata kebaikan dia gak cukup juga Bayarnya apa? Kejelekan yang hutangin, dikasihkan yang hutang Kayak apa celakanya? Kebetulan yang hutangi salahnya buahnya, ini kan repot Tapi Allah itu gak suka Kalau ada orang mu'min yang satu saudara Kemudian masuk neraka karena saudaranya ini Kata Allah jika ini masuk neraka Berarti disebabkan komplain atau ketidakikhlasan temannya yang mu'min Masa orang mu'min menyebabkan mu'min yang lain masuk neraka? Allah gak ingin Makanya diantara nikmatnya beragama itu ukuwah, persaudaraan Baik persaudaraan atas nama iman atau atas nama kebangsaan atau atas nama kemanusiaan Akhirnya si yang hutangi ini tadi Jangan dibasakan kreditur nanti kita kayak banknya yang hutangin Ya bahasa gampangnya yang hutangin, karena gak semua orang hutangnya sama bank Sama Allah ditunjukkan satu surga yang luar biasa Nanti tak baca tek Arabnya ya, supaya dapat berkahnya bahasa Arab Terus sangking mewahnya surga itu si yang hutangin tanya Ya Allah itu untuk nabi siapa? Karena semewah itu pasti untuk kelas nabi Atau untuk wali siapa? Katanya terus kata Allah, sabda Allah Untuk siapapun yang mampu membeli Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu? Kamu bisa Terus Dengan apa ya Allah? Kamu mengampuni teman kamu itu Kamu bebaskan dari hutangnya Nanti tak kasih surga itu Terus Akhirnya sama Allah Kata orang itu Ya Allah saya bebaskan Ya sudah kamu berdua masuk surga Karena Allah tidak ingin Ada kasus aneh Dua orang mu'min ini kan bersaudara Masa bersaudara Kemudian yang satu menjadi penyebab Masuknya neraka Karena ini tidak mau memaafkan Artinya kalau kita sawalan itu harus benar-benar Mau memaafkan Karena kalau tidak Anda menjadi penyebab teman kamu masuk Neraka Jadi kita janganlah jadi orang mu'min Yang menjadi problem Bagi saudara kita Jadi Makanya saya itu berharap Ada wali hutang saya atau tidak bisa bayar Karena ini masih dibela-belain Allah ini Karena Allah tidak ikhlas Kalau ada walinya masuk Neraka Jadi kalau ada wali hutang kamu Itu hutangin saja Doain tidak bisa nyawur Tidak bisa bayar Nanti ini akan dibela-belain Allah di Akhirat Karena wali ini tidak pantas masuk Neraka Ya jadi kalau ada wali hutang kamu Mau bayar sudah Tidak bisa bayar Nanti di akhirat saja Yang ribet kalau yang kamu hutangin Dia ahli neraka Kamu nagihnya disuruh masuk neraka Nah itu ribet Sudah hutang dia ahli neraka Ya tak baca tagnya Supaya ini ada di kitab isya Halaman 197 Just 2 Status hadisnya Kata Imam Hakim Hadis ini Saya baca Arabnya nanti InsyaAllah Sebagian Ya supaya kelihatan Tek aslinya Di bab hukukul muslim Nabi ketika santai-santai duduk Tahu-tahu tertawa Sampai gigi depannya itu kelihatan Jadi tertawa sangat Sampai gigi depannya kelihatan Yang notabene beliau sering hanya senyum Kali ini tertawa betul Sampai gigi depannya kelihatan Apa yang bikin kau Sampai tertawa seperti itu Dua lelaki dari umatku Sama-sama sungkeman Nuntut keadilan di depan Allah Jasaya itu sungkem Duduk bersimpuh itu Kalau dalam bahasa Arab itu Namanya Jasiyah Kalau kebaikannya dia tidak cukup Ya salah saya supaya dilimpahkan ke dia Nabi di tengah-tengah cerita itu nangis Senangis-nangisnya Karena habis senang lalu nangis Karena ini kan kebaikannya Sudah dikasihkan habis Tidak cukup Akhirnya kejelekan yang hutangin ini Diberikan Makanya kalau kamu ingin masuk surga Hutangi orang-orang soleh sebanyak-banyaknya Dan doain tidak bisa apa Tapi tak jamin orang soleh itu Tidak suka hutang Karena hidupnya sederhana Kayaknya saya tidak akan Hutang masih ilmi itu Karena orang soleh itu hidupnya sederhana Pasti tidak butuh Kalaupun hutang paling ya untuk makan Kan gampang nyawurnya Terus Terus kata Rasulullah Coba kamu lihat yang disana itu ada apa Coba surga itu kamu lihat Saya melihat surga yang begitu mewah Semuanya bertatahkan intan Semuanya materinya dari emas Bertatahkan intan Itu untuk nabi siapa Terus Itu untuk siapa yang mampu beli Siapa mampu beli surga semewah itu Terus kata Allah Kamu bisa Dengan apa Cukup kamu memaafkan Saudara Jadi kalau maafkan tidak pakai uang itu kurang seru Yang seru itu punya temen Hutang seket juta Dimaafkan Jadi memaafkan paling seru itu Maafkan apa Hutang Kalau maafkan sama-sama Masalah miso apa itu Enteng Yang seru itu Temen punya hutang satu juta Kamu Itu seru Nanti saja di akhirat Nanti saja di akhirat Nanti notanya di bawah Di Afrika Jadi surga semewah itu Maharnya atau harganya cukup memaafkan Saudara kamu Terus kalau Sudah 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 sekarang saya maafkan Ya sudah sekarang kamu berdua Sama-sama masuk Surga Karena ini orang soleh Enggak pantas masuk neraka Yang punya hutang ini Enggak pantas masuk neraka Nah ini yang ribet Kalau yang hutang ya Hal di neraka Yang hutang ya Hal di neraka Ngapain debat utang Kalau kamu sudah Hal di neraka Hanya tanpa kasus utang pun Sudah jatah Neraka Ini ribet Kalau Kalau ketemu orang-orang Yang jatahnya ada di surga Jadi di antara proyek besar Allah itu Menjadikan orang mu'min itu Bersaudara dan saling memaafkan Itu sampai akhirat Proyek itu masih dilakukan Allah Maka ketika di dunia Kayak sawalan ini Usahakan saling memaafkan Karena keinginan Allah Sampai akhirat pun Seorang mu'min itu saling memaafkan Ya jadi ini Sebagai penghormatan saya Pada teman-teman Alumni UGM Juga semua Mukhibin Semua yang memanfaatkan Ngaji ini Bahwa kita harus Berjiwa besar Untuk saling apa Memaafkan ya Saya kira demikian Dan mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh